Selamat datang di channel saya Di video kali ini saya akan bahas tentang TikTok teman-teman yaitu Sales Central Produk Panduan Fitur Oke teman-teman langsung saja Kita lihat dulu teman-teman Nah ini adalah panduan fitur produk teman-teman Nah mungkin kita buka Sales Central ada menu begini teman-teman yaitu produk Yaitu kelola produk, pengoklimitasi Produk, tambah produk, penilaian produk Atau sekaligus pusat peluang Kelola stok Nah fitur produk ini akan menyediakan dashboard Untuk mengelola produk yang diunggah Di TikTok Shop teman-teman Nah kita bisa aksesnya melalui TikTok Shop Sales Central Nah ini dia Nanti muncul begini teman-teman Nah nanti kita bisa lihat teman-teman Kelola produk untuk apa, optimasi produk untuk apa Tambah produk untuk apa Penilaian produk untuk apa, artus sekaligus untuk apa Artus pusat peluang Apa, lalu kelola stok itu Oke kita lanjut Nah ini adalah kelola produk teman-teman Nah kalau produk ini adalah yang pertama Kita bisa menambahkan produk baru Yang kedua Mengedit produk yang sudah ada Yang ketiga Aktifitas atau deaktifitas produk Artinya kita bisa mengaktifkan produk Atau mengaktifkan produk Yang keempat Kita bisa kelola produk berdasarkan status Baik itu statusnya aktif Atau non-aktif teman-teman Itu Yang kelima Kita bisa cari produk berdasarkan SKU Harga, kategori, dan lain-lain Melihat semua produk di toko kita Itu itu teman-teman Yang dimaksud dengan kelola produk ini Nah jadi kita bisa melihatnya teman-teman Dari tambah ke produk Mengedit Aktifitas Kelola Cari Dan melihat Nah itu dia teman-teman Oke kita lanjut Nah kita masuk ke Pengoptimasi produk teman-teman Nah kita bisa lihat ini teman-teman Nah jadi kita bisa Optimasikan produk kita Misalkan dia belum mendapatkan Skol 100% Nah jadi kita bisa Mengoptimasikan lagi Biar produk kita itu Muncul di halaman pertama Dan produk kita itu Bisa bagus teman-teman Nah yang pertama Kita bisa melihat produk Yang harus dioptimasi secara Informasi produk Baik itu gambar Deskripsi Kategori Dan lain-lain Yang kedua Melihat salam optimasi Yang ketiga Optimasi produk Nah itu dia teman-teman Jadi kita bisa Optimasikan produk ini tuh Oke Kita lanjut Nah Lalu kita bisa Tambahkan produk Nah mungkin teman-teman Sudah tahu ya Apa itu Tambahkan produk Ya tambahkan produk adalah Yang pertama Kita bisa menambahkan produk baru Yang kedua Kita bisa menambahkan Informasi produk Baik itu nama produk Kategori produk Attribut produk Deskripsi produk Harga dan kualitas produk Serta bagaimana sih Cara menganggap pengiliman Dan garansi produknya Itu dia teman-teman Yang dimasukkan Tambahkan produk Oke kita lanjut Nah Lalu ada penilaian produk Teman-teman Penilaian ini adalah Ulasan kepada Customer Kita bisa melihat Penilaian produk kita Apakah kita mendapatkan Penilaian baik Atau buruk Nah kita bisa melihat Yang pertama Kita bisa melihat Trend penilaian produk Dalam 7 hingga 30 hari takil Yang kedua Melihat ulasan Yang belum dibalas Nah jadi kita bisa Balas Tentangan ulasan mereka Yang belum kita balas Itu Yang ketiga Melihat penilaian Nah jadi kita bisa Melihat Untuk penilaian mereka Itu Oke kita lanjut Nah Kita bisa atur Sekaligus teman-teman Kita tambah ke produk ini Bisa sekaligus ya teman-teman Nah jadi Kita dapat mengunggah produk Secara masal Mengedit produk secara masal Lalu kita bisa Proses unggah Atau edit Akan dilakukan Melalui Untuk Excel ya teman-teman Itu Nah ini dia teman-teman Kita bisa unduk template-nya Dan kita bisa Untuk mengirimkannya itu Oke kita lanjut Ada nama itu Pusat peluang Teman-teman Pusat peluang ini Adalah Kita bisa melihat Rekomendasi produk Untuk dijual di toko kita Teman-teman Muncul produk yang direkomendasikan Dapat menghasilkan Traffic dan punjuan yang baik Teman-teman Nah jadi Misalkan produk kita ini Tidak laku-laku Tapi kita bisa melihat Nama itu peluang Wah ini peluangnya bagus ini Produk ini laku banyak Di tokonya Nah kita bisa ikuti Teman-teman produknya Jadi kita bisa mengapap Produk tersebut Nah itu yang dimaksud Dengan pusat peluang ini Kita bisa mendapatkan Nama itu peluang Untuk mendapatkan cuan juga Untuk menambahkan produk kita Di toko kita Ketika toko kita itu Lagi sepi Karena belum ada penjualan Itu Oke kita lanjut Yang terakhir adalah Kelowar stok Nah kita bisa mengelola stok Teman-teman Dari stok yang terlendah Dan stok yang habis Teman-teman Yang kedua Kita bisa melihat Kuantitas stok produk Di toko dan Untuk kampanye Teman-teman Nah jadi kita bisa lihat Teman-teman Stok kita ini ada berapa Sisa Terus juga stok yang Mau habis Dan juga stok yang sudah habis Nah itu teman-teman Jadi kita bisa Melakukan restok kembali Teman-teman Di produk kita Itu dia Oke Mungkin itu saja sih Teman-teman Tentang nama itu Sales Central Produk Panduan Fitur Nah itu dia Tentang panduan fiturnya tadi Untuk Produk ini Untuk menunya Jadi teman-teman bisa Melihat tentang menunya nih Jadi Tentang-teman tidak terlalu Bingung nanti Untuk di sales centralnya Itu dia Oke Mungkin itu saja sih Teman-teman Untuk video singkat saya Tentang pembahasan Sales Central Produk Panduan Fitur Oke Sekian dulu Video singkat saya Terima kasih telah menonton Salam Cuan